Assalamualaikum, Seng adalah salah satu komoditi yang umumnya diekstrak dari mineral yang disebut sebagai Svalerit. Mineral yang saat ini saya pegang, Svalerit itu mempunyai rumus kimia ZNS, kadang-kadang dituliskan juga sebagai ZNFES, di mana ZN ataupun Seng itu bisa saling bertukar dengan besi. Kemudian Svalerit ini biasanya berwarna kecoklatan, kadang-kadang bisa berwarna kemerahan ataupun kekuningan. Dan biasanya Svalerit ini muncul bersama-sama dengan mineral galena. Jadi yang berat ini, ini adalah galena. Dan kalau kita lihat, memang keduanya mempunyai kilap yang mengkilap seperti ini, kilap logam hingga suplogam. Tetapi yang membedakan antara Svalerit dan galena, saya coba zoom sedikit, nah ini dia. Svalerit itu tidak mempunyai belahan yang jelas, berbeda dengan galena. Kadang-kadang dia mempunyai belahan ke enam arah, dan ini yang tidak dipunyai oleh galena. Karena galena mempunyai belahan yang jelas ke tiga arah. Kemudian Svalerit sendiri itu bisa dibedakan dengan galena ketika kita menggoreskan dengan papan gores. Jadi ketika saya goreskan seperti ini, kemudian saya goreskan galena, maka terlihat perbedaannya. Yang sebelah kanan yang berwarna gelap ini adalah galena, sedangkan yang berwarna kecoklatan ini adalah Svalerit. Kemudian tadi saya sempat bilang bahwa zinc dan juga besi itu bisa saling bertukar satu sama lain. Karena memang Svalerit ini mempunyai, apa namanya, di kisi-kisi kristalnya itu bisa ditukar dengan banyak unsur. Kita bisa mendapatkan cadmium, kita bisa mendapatkan indium, galium, germanium, dan banyak unsur lain yang bisa mengisi Svalerit. Sehingga mineral ini saat ini menjadi salah satu critical mineral, karena banyak unsur yang bisa terkandung di dalam Svalerit ini. Jadi tidak hanya zinc yang diambil, tetapi kita bisa ekstrak juga seperti logam-logam yang jauh lebih mahal. Seperti galium, germanium, indium, dan sebagainya. Kemudian Svalerit sendiri biasanya di koleksi, di Amerika disebut sebagai ruby jack, karena ruby itu berwarna kemerahan. Kemudian di Jerman itu dinamakan sebagai zinc blender. Kadang-kadang Svalerit bisa ditemukan juga seperti, apa namanya, coliform, jadi bentuknya seperti membulat-membulat seperti itu. Dan kalau kita bicara endapan, kita bisa temukan Svalerit umumnya di endapan sedimentary exhalative atau sedex. Kemudian bisa juga di tipe Mississippi Valley Tide, itu sebenarnya mirip. Kemudian ada juga, kita bisa ditemukan di epitermal, tetapi tidak terlalu banyak. Dan umumnya ketika kita bicara tentang epitermal, maka tipe epitermal yang akan membawa Svalerit adalah tipe epitermal yang membawa base metal ataupun logam dasar. Kemudian Svalerit sendiri, ini sebagai penghasil zinc, sebenarnya ada mineral lain yang bisa menghasilkan zinc, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak, yaitu disebut sebagai smithsonid, yaitu zinc karbonat ZnCO3. Itu yang bisa saya sampaikan tentang Svalerit dan juga apa saja yang bisa kita manfaatkan dari Svalerit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.